ketemu di sana tuh ketemu di sana ya maksudnya mengenal lebih dalam beda gak ngobrol di lewat, selama itu lewat ini enggak, karena gue udah berasa ketemu kayak udah kena seumur hidup, jadi kayak ketemu temen lama udah aja semua gimana sih udah kayak, udah tau semuanya dia udah tau semua gue juga perjalan hidup gue dia tau, jadi mudah aja gitu semuanya, terus anak-anak juga bisa klik gitu jadi kamu tuh baru pertama kali juga ketemu anak-anak iya, terus anak-anaknya gimana udah sebelumnya dulu pernah di acara keluarga gitu, acara kalian keluarga ketemu anak-anaknya, terus pernah tau gak, istrinya dia kan wafat kan, di tahun 2018 ya kok lu lebih tau daripada gue sih aku udah riset disini terus ada satu momen gitu, di tahun lalu waktu Luna masih kecil ya anak itu, istrinya Dede itu yang udah wafat bahwa anaknya terus menitipin ngerti gak sih gitu, dari ini Luna gitu ke aku gitu, menerkenalkan apa segala gitu itu kayak yang aku tuh kayak inget banget mukanya wajah dia saat itu tuh kayak nitipin anaknya gitu ngerti gak sih gitu ngerti, ngerti, ngerti itu kayak yang pas udah sekarang oh iya ya mungkin dulu dulu tuh gitu tanda-tandanya gitu ya gitu, karena masih kecil aku liat ya langsung deh 3 bulan, bulan madu disana nah gitu ya, coba kita lihat ini sangka kasihnya ngobrol sampai lupa lho, ada videonya maka lantikan disana lihat yang berikut ini nah itu kan, tiba-tiba ada abdel ya kan, kita bingung abdel ini perannya apa sih dia lagi liburan disana gue telepon kan emang semuanya ya apa adanya lah kita ya masuk menikahnya sederhana aja gitu langsung gue telepon Cing, lagi diniokan iya, lagi liburan lu jadi wali gue, mau gak? oke sip datang dia sama istrinya sama anak-anaknya gitu gue terima kasih banget Cing Abdel, Alhamdulillah gak, aku kayak jadi random gitu emang gak tau tanggal nikahin tanggal berapa sebelumnya tau, cuman kan kayak jadi, aku berangkat sendiri fan aku tuh bener-bener berangkat sendiri gak ada keluarga kenapa? gak ada gitu yang gak gampang waktu itu juga masih masih semi-pandemi terus juga gak gampang rombongan apa segala macam lebih gampang kamu sendiri yang berangkat iya, terus pas ada update disana udah jadi wali deh mantap itu, itu kalinya dimudahkan semuanya betul, betul ada jalan butuh apa ada gitu ya iya, dimudahkan aja apa yang kita mau tuh dilancarkan aja surat-surat juga kan gak gampang ya ngurus semuanya iya, 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 itu gimana tuh? dimudahkan aja dikasih jalan, dibantu sama Ustaz Samsi Ali atau segala macam yang ada disana gitu jadi Alhamdulillah lah ya Alhamdulillah aku ikut seneng loh liatnya terus ini juga dia suka update-update kan upload foto-foto teri dari waktu tahun 90-an iya, tahun 90-an masalah dulu begini, dulu dia sama siapa gak mau sama siapa kemana gitu ya gak kepikiran dulu cuman nempel terus ya gak tau gimana cuman kayak foto itu deketan iya, 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 itu kenapa? itu gak kamu bahas sama dia iya, iya, itu dia yang bilang lu kalau foto deket-deket gue melulu enggak, gue bilang gitu orang oh itu defensif sebelum dia ditanya dia duluan tuh iya, ini saya SMA aku mirsa aduh, masih imut-imut wah, ternyata jangan-jangan dari dulu dia ada perasaan kali dulu dulu waktu SMA kali gak tau ya gak tau gak tau kalau aku sih enggak i love you sayang dulu kamu sih enggak ya enggak, enggak, enggak oke adalah kenapa, kenapa jangan ditanya kamu gak tanya sama si Dari kamu apa, kenapa tiba-tiba whatsapp di momen itu gitu ya, emang modus dia bilang ayah, aku emang modus saya maaf ya emang modus emang udah tau berarti ya ya mungkin karena kondisinya juga aku single, dia single jadi siapa tau ini jalan-jalan kita bersama eh, yang namanya masangan tuh juga harus dihitiarkan yang ada di sana nah jadi maksudnya ya itu selalu usahanya dia momennya ada peluangnya ada yaudah gitu pada saat itu momen itu ya kalau tadi cita-cita terceritakan gue pada saat itu lagi gak mikir apa-apa gue lagi gak nyanyi masa sih gak tau kamu begitu juga gak lagi di momen